Pemirsa pemerintah melarang sholat idul fitri di lapangan dan menyarankan untuk melaksanakan sholat idul fitri di rumah. Mengingat saat ini masa pandemi virus corona dan bagaimana sebaiknya umat Islam menikapi hal tersebut dan bagaimana panduan pelaksanaan sholat id di rumah berikut informasinya. Sejak virus corona mewabah di Indonesia, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar semua warga berkegiatan di rumah, termasuk pelaksanaan sholat idul fitri bagi umat Islam. Majelis Ulama Indonesia pun mengeluarkan fatwa sholat idul fitri di masa pandemi corona. Menurut MUI, sholat idul fitri dihukumi sunnah mu'akat atau ibadah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Namun, untuk menekan penyebaran virus corona, sholat idul fitri tahun ini dianjurkan dilaksanakan di rumah. Sejalan dengan pemerintah dan MUI, Ustadz Das Ad Latif menjelaskan pedoman serta tata cara melaksanakan sholat idul fitri di rumah dan bisa dikerjakan berjamaah ataupun sendiri, terutama bagi umat Islam di daerah penyebaran COVID-19 yang belum terkendali. Mestinya kementerian agama hadir memberikan pedoman tata cara sholat, ya, disamping menghancurkan. Disamping menghancurkan untuk tidak sholat di masjid, semestinya negara hadir. Ini loh caranya kalau Anda mau sholat di masjid. Ini loh tata caranya, ini loh hukumnya. Tata cara sholat di rumah saja, tidak ada perbedaan mendasar dengan sholat di masjid atau lapangan. Ya, tidak ada perbedaan. Nah, karena kita sholat di rumah saja, boleh berjamaah. Ya, boleh sendiri. Misalnya nih, adik-adik kos tidak sempat pulang kampung, selain karena mentaati perintah untuk tidak mudik, juga karena tidak ada sewa kapal, maka dia tinggal di rumahnya. Nah, mau ke masjid tidak boleh, mau ke lapangan tidak boleh. Tapi kita mau ambil pahala sholat air fitri, maka silakan sholat tidur fitri di rumah sendiri. Boleh. Nah, kalau kita ada banyak, boleh berjamaah. Misal suaminya, ada istri, ada anak empat, ada sopir, ada pembantu, silakan berjamaah di rumah. Tapi ustaz, tidak ada yang pandai baca khutbah, boleh tidak berkhutbah. Ya. Nah, kalau ada yang tahu bahwa khutbah, boleh baca buku. Misalnya ada di situ sarjana, orang cendik, orang pandai, ya baca lah itu khutbah, boleh. Nah, jadi tidak usah cemas. Keadaan darurat karena penyebaran virus corona melahirkan keringanan karena ada keharusan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.